Intro Halo teman-teman, topik pembahasan video kali ini berkaitan dengan materi sifat kolligatif larutan Yang mana pada soal terdapat suatu pertanyaan yaitu sifat kolligatif larutan terdiri dari apa saja Nah dengan demikian, langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah Memahami terkait pengertian sifat kolligatif larutan Kemudian mengetahui jenis-jenis sifat kolligatif larutan Nah berikut penjelasannya Sifat kolligatif larutan merupakan karakteristik suatu larutan yang dapat dipengaruhi oleh konsentrasi zat tersebut Namun tanpa adanya pengaruh jenis zatnya Nah ciri-ciri dari sifat kolligatif larutan adalah Z terlarut bukan tergolong dalam zat volatil atau mudah menguap Sehingga tidak akan memberikan kontribusi pada uapnya Yang kedua adalah Z terlarutnya tidak dapat larut dalam pelarut padatan Dalam suatu sifat kolligatif larutan terdiri dari 4 jenis Yaitu Kenaikan titik didi yang dilambangkan dengan delta Tb Yang kedua adalah penurunan titik beku atau delta Tf Yang ketiga adalah penurunan tekanan uap jenuh yang dilambangkan dengan delta P Dan terakhir adalah tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P Dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan yang disajikan pada soal Bahwa Sifat kolligatif larutan meliputi Penurunan titik beku atau delta Tf Kenaikan titik didi atau delta Tb Penurunan tekanan uap jenuh atau delta P Dan terakhir adalah tekanan osmotik atau P Maka sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan Semoga dapat membantu Anda dalam memahami materi ini dengan lebih baik Semangat untuk terus belajar dan mencari solusi ya Terima kasih Terima kasih